Assalamualaikum sahabat crafter kali ini saya akan sharing beberapa cara packing atau membungkus konektor bisa juga untuk buat gelang ya jangan lupa like, share, dan subscribe ya tentan sampai habis Assalamualaikum sahabat crafter setelah kita membuat aneka konektor baik yang belum atau yang sudah saya share saya akan berbagi cara bungkus konektor yang sudah kita buat agar lebih rapih untuk dijual lagi saya kasih beberapa inspirasi ya tonton sampai habis pertama kita butuh plastik OPP panjangnya 6x25 yang biasa dijual dengan harga 8.500 satuan alas bros boleh model apa saja harganya sekitar 7,5 satu ikat isinya 100 atau 90 lembar satu ikat hektar dan ana hektar gunting hengtek seperti ini ini biasa dijual 6.500 satu ikat tergantung tokonya ya pembolong kertas nah untuk pertama kita ambil dengan motif standar seperti ini menggunakan pot udang saya pakai ini dulu kita bolong pakai pembolong kertas seperti ini dan bawahnya juga ini harus dekat ya jika kejauhan boleh dipotong agar mudah untuk memasukkannya seperti ini masukkan saja ke lubang seperti ini oke agar saat dimasukkan ke plastik tidak jatuh atau bahasa lainnya melorot oke seperti ini dan kita gulung untuk mempercantik pakai hektek kemudian kita oke seperti ini ini bisa digantung jika dijual lagi gampang kan dan next lanjut dan untuk model ini saya pakai ini ya bisa dipotong dengan pisau atau bisa dengan cara ini satu dua tiga nah seperti ini ini saya masukkan seperti ini jadi nanti terlihat cara cara pakai 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 hentek dan hacker oke seperti ini gampang kan dan selanjutnya dengan metode lain saya pakai ini alat tambahan pisau dan alas boleh alas apa saja seperti ini boleh pakai cara ini ya atau boleh tidak potong seperti ini seperti ini hasilnya masukkan seperti ini menyesua ini menyesuaikan keinginan kamu ya tidak ada bolong kertas bisa pakai pisau ini berlaku juga untuk pembuatan gelang boleh pakai metode packing yang mana saja oke seperti ini cakep juga ya dan next lanjut ini salah satu konektor yang saya buat ini sama saja hanya memakai alas dan plastik dengan ukuran yang berbeda saya pakai plastik 7x25 seperti ini cara packingnya lanjut cara kelima dengan konektor bahan bandana kita potong segaris saja seperti ini selipkan kokotnya ke dalam potongan sedikit saja ini 7x25 karena 6x25 kesengkitan seperti ini dan yang eksklusif seperti ini bisa kamu packing dengan kotak atau box dengan ukuran 8x8 cm disusun sesuai keinginan seperti ini tutup boleh ditambah pita jika untuk diberikan hadiah dan seperti ini bisa pakai box brush dagu dengan ukuran 10x6 cm seperti ini contohnya jika memakai box brush dagu pendek yang panjang juga bisa jika konektor ukurannya lebih besar oke seperti ini cara packing atau membungkus nektor dengan berbagai cara atau model kamu tinggal pilih boleh pakai metode yang mana saja menyesuaikan bahan dengan keinginan kamu terima kasih sudah menonton video sharing saya kali ini semoga bisa menginspirasi sahabat keter semua jangan lupa like share dan komen dan juga subscribe ya tekan tombol loncengnya agung next tutorial langsung update terima kasih assalamualaikum bye bye